Diceritakan dari Halid bin Emadan bahwasannya ia berkata, saya mendapatkan informasi bahwa Allah berbangga kepada malaikat dengan tiga kelompok orang, yaitu, seseorang yang berada di tengah hutan, lalu ia beradzan dan berigamah kemudian mengerjakan sholat sendirian, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku yang mengerjakan sholat sendirian tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali aku, hendaknya 70 ribu malaikat turun dan mengerjakan sholat di belakangnya. Seseorang yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat sendirian, di mana ia sujud, dan setelah itu ia tidur dan dianggap sedang sujud, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku yang nyawanya ada pasasisiku dan tubuhnya sedang bersujud kepadaku. Seseorang yang berada di tengah-tengah medan peperangan di mana ia tetap tegar hingga terbunuh. Dari Al-Muafi bin, Imran bahwasannya ia berkata, kemuliaan seorang M. Yumin adalah bila ia merasa tidak membutuhkan orang jahit, dan ketinggian derajatnya adalah bila ia mengerjakan sholat sunat di waktu malam. Diceritakan dari Halid bin Imran bahwasannya ia berkata, saya mendapatkan informasi bahwa Allah berbangga kepada malaikat dengan tiga kelompok orang, yaitu, seseorang yang berada di tengah hutan, lalu ia beradzan dan berigamah kemudian mengerjakan sholat sendirian, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku yang mengerjakan sholat sendirian tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali aku, hendaknya tujuh puluh ribu malaikat turun dan mengerjakan sholat di belakannya. Seseorang yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat sendirian, di mana ia sujud, dan setelah itu ia tidur dan dianggap sedang sujud, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku yang nyawanya ada pasasi siku dan tubuhnya sedang bersujud kepadaku. Seseorang yang berada di tengah-tengah medan peperangan di mana ia tetap tegar hingga terbunuh. Dari Al-Muafi bin Imran bahwasannya ia berkata, kemuliaan seorang M. Yumin adalah bila ia merasa tidak membutuhkan orang jain, dan ketinggian derajatnya adalah bila ia mengerjakan sholat sunat di waktu malam.